Assalamualaikum kontraktor rumah Semarang Barat Semarang Kembali lagi di channel kami Delidir Konstruksi Sekarang ini kita lagi survei di lokasi Pembangunan rumah kos dua lantai teman-teman Ini sudah Proses pengerjaan di pemborong sebelumnya Atau kontraktor sebelumnya Tapi baru sampai Lantai satu Sampai naik dinding ya Ini ada Struktur yang sudah Rusak teman-teman Mungkin Pondasi awal Jadi Waktu pengurukan itu tidak maksimal Jadi ada Keamblesan Di lantainya Makanya berpengaruh ke pondasi Jadi banyak Dinding yang Ambles Dikesannya lengkung gitu teman-teman Ini tim kita Baru Ngecek Ini struktur Untuk besi tulangannya Ukuran 13 teman-teman Ligilnya 10 Dan dari Saya lihat Pasirnya tadi Pasirnya menggunakan pasir Muntilan Harusnya menggunakan pasir Muntilan Karena lebih bagus Muntilan Ini sudah Tersekat-sekat Beberapa kamar Teman-teman Ini total Berapa kamar Kita juga belum tahu Karena kita belum Mendapatkan Layoutnya Seperti Ini teman-teman Keamblesan itu Jadi Nah Terus Untuk kolomnya Kolomnya juga Beraturan teman-teman Ini Rencana Kos Kamar mandi Dalam Terima kasih Jadi memang harus Banyak Revisi ini Nanti teman-teman Karena lebih enak Membangun dari awal Daripada Melanjutkan Kayak gini Atau Renov Soalnya Kalau dari awal itu Kita bisa Benar-benar Mengatur Struktur sekali Dan kita bisa Mengawasi Benar-benar Untuk strukturnya Ya ini Jadi PR Apa yang Mesti kita lakukan Jadi kita harus Benar-benar Tahu dulu Sudur Sudur Bakunannya ini Ada kesalahan Atau enggak Tapi dari awal Melihat tadi Sudah keamblesan Teman-teman Nah Ini Balik lagi ya Karena Tritir konstruksi itu Selalu akan Memberikan solusi Apapun yang terjadi Oke Gitu dulu teman-teman Insyaallah Kita akan Bertemu lagi Di video-video Titir konstruksi Berikutnya Bagaimana Kelanjutannya Untuk proyek ini Kita saksikan Di video Selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati